Intro Oke, selamat pagi semua Salam sejahtera Salam sehat, salam cerdas untuk kita semua Hari ini kita akan belajar tentang suatu materi biologi Yaitu tentang tumbuhan Tumbuhan itu dalam bahasa latinnya adalah pelantai Jadi kita lengkapi saja namanya jadi kerajaan pelantai atau kingdom pelantai Jadi kepada anak ini semua kelas 10 dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Meskipun belajarnya dari rumah disini bapak atau kakak Akan mencoba menyampaikan materi Supaya kalian nanti sampai sekolah Kalau sudah belajar sekolah lagi Tidak ketinggalan materi Jadi sebelum kita lebih jauh berbicara tentang pelantai Disini bapak akan menjelaskan dulu ciri-cirinya Sama seperti kalau kita ingin mencintai seseorang Kita harus tahu dulu ciri-cirinya Kalau ciri-cirinya tidak sesuai dengan kita Mungkin kita tidak jadi jatuh cinta Tapi kalau ciri-cirinya sesuai dengan kita Maka kita jumpai orang tuanya Kita ajak menikah Itu untuk bapak ya Untuk kalian belum berlaku itu ya Nah jadi Kita akan belajar tentang ciri-ciri pelantainya dulu Yang pertama Pelantai itu adalah suatu mahluk hidup yang mempunyai kloroplas Kalau dia mempunyai kloroplas Ya dia bisa berfotosintesis Kalau dia bisa berfotosintesis Maka pelantai itu bisa menghasilkan makanannya sendiri Ya kan Makanan sendirinya itu digunakan sebagai sumber energinya nanti Nah ketika dia bisa menghasilkan makanannya sendiri Dikatakanlah dia autotroph Berarti autotroph adalah dampu menghasilkan makanannya sendiri Yang berikutnya lagi anakku adalah Pelantai itu dia eukaryotik Apa itu arti eukaryotik pak Eukaryotik artinya adalah Pelantai itu dia mempunyai membran inti Ya dia mempunyai membran inti Selanjutnya pelantai itu dinding selnya itu Disusun oleh selulosa Hemiselulosa dan pektin Ya kan Ketiga penyusunnya inilah Yang mengakibatkan dinding sel Pada pelantai itu keras dan kaku Kalau tidak percaya nanti Kalau selesai belajar seperti ini Kalian keluar ke rumah Kalian jumpai dulu tumbuhan Ajak kenalan dulu Setelah kau ajak kenalan Maka kau pegang Peganglah batangnya itu Keras atau lembek-lembbek Pasti keras Kenapa? Karena dinding selnya juga sudah keras dan kaku Selanjutnya anak pelantai itu dia Tidak pernah pindah tempat Misalnya kau tanam pisang hari ini Di depan rumah Eh kau tunggu tujuh hari lagi Pindah dia ke belakang Bisa seperti itu tumbuhan? Sudah pasti tidak Tapi tumbuhan anak tetap bisa bergerak Ada gerak pada tumbuhan Tapi gerak pada tumbuhan adalah Bukan gerak berpindah tempat Dia tetap pada satu tempat saja tumbuhnya Oleh karena itulah tumbuhan dikatakan namanya adalah Organisme yang stasioner Tidak pernah pindah tempat Karena dia tidak pindah-pindah tempat Maka dia sangat adaptif Beda dengan hewan ya Contohnya hewan siapa? Ya kita manusia Dalam dunia biologi kita manusia ini adalah hewan Contohnya kita kepanasan di dapur Ya kita kepanasan nih Oleh karena itu kita pindah tempat ke ruang tamu Ya kan? Kita nyalakan AC supaya dingin Ya kan? Atau kita merasa kedinginan Ya kan? Di depan rumah Pindah kita ke dapur Supaya lebih hangat Contohnya begitu Tapi kalau pisang bisa seperti itu Ya kan? Kepanasan di depan rumah Ya kan? Ah pindah dulu saya ke belakang rumah Mana bisa seperti itu pisang? Ya kan? Oleh karena itulah Pisang atau tumbuhan itu Harus siap menghadapi segala cuaca yang akan datang Oleh karena itulah Dia sangat adaptif Ya kan? Yang berikutnya namanya juga makhluk hidup Sudah pasti dia berreproduksi Reproduksi pada tumbuhan itu Ada dua Generatif dan vegetatif Generatif itu dia secara kawin Seksual Kalau dia vegetatif itu tak kawin Atau aseksual Nah itu adalah ciri-ciri dari pelantai Ya kan? Mudah-mudahan kalian mengerti Dan bisa memahami Oke Yang berikutnya lagi namanya adalah Klasifikasi pelantai Oh pak Siap saya ketemu biologi ini Selaju ada klasifikasi 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 Tidak apa-apa Memang itu biologi Tidak mungkin di biologi Kalau temukan limit Trigonometri Gerak melingkar Gerak berubah Beraturan Tidak mungkin Klasifikasi 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 pada pelantai Tidak mungkin di biologi itu Kita menggunakan dua analisis Analisis yang pertama Namanya adalah Venetik Analisis yang kedua Namanya adalah Filogenik Kalau dikatakan dia Venetik Berarti kita Menganalisis Atau Mengklasifikasikan Tumbuhan itu Berdasarkan Kesamaan Morfologinya Tau Morfologi kan Tau Nah Tau loh pastinya ya Kesamaan Morfologi Tapi kalau dia Filogenik Dia itu Berdasarkan Asal-usul Nenek moyangnya Dalam bahasa lainnya Namanya adalah Ancestor Itu dia Jadi ada dua Analisis Untuk Mengklasifikasikan Pelantai Yaitu Venetik Dan Filogenik Bisa kalian tambahin Bisa Dengan cara bagaimana Kalian nanti Sekolah baik-baik Kuliah baik-baik Menjadilah seorang Peneliti Temukanlah Analisis yang baru Untuk tumbuhan Dan patenkanlah itu Ya kan Mantap lah Kalau nanti jadi siswa Ya kan Banggal aku Ya Jadi Filogeniknya adalah Ancestor Asal-usul Nenek moyang Karena kita berbicara Asal-usul Nenek moyang Sudah pasti Filogenik Tidak jauh-jauh Dari namanya Evolusinya Bisa Sekarang disini Apa akan Coba fokus Di venetiknya Kan Kalau venetik Begini cara mainnya Ya kan Cara main ya Yang pertama adalah Tumbuhan Jadi tumbuhan itu Berdasarkan Ada tidaknya Pembulu angkut Silim dan phloem Ya kan Ada dua Yang pertama namanya Adalah Atrakiopita Yang kedua namanya Trakiopita Kalau ada kata-kata A Nah ini ada kata-kata A Disini Artinya tidak Tidak Trakiopita Artinya Pembulu Berarti kalau Atrakiopita Artinya adalah Tumbuhan yang tidak Berpembulu Kalau trakiopita Kan tidak ada Kata-kata A Berarti hilangkan Kata-tindaknya Baik trakiopita Artinya adalah Tumbuhan berpembulu Nah Atrakiopita Contohnya adalah Lumut Nah ini dia Lumut nih Ya kan Kalau trakiopita Contohnya adalah Paku Tumbuhan paku Maksud saya Dan tumbuhan berbici Jadi kesimpulannya Nah Tumbuhan Klasifikasinya Cuma ada tiga Lumut Paku Dan biji Itu ya Selanjutnya Lumut dan paku Ini Nah dia Penghasil spora Jadi kalau pertanyaan Tuliskan Atau sebutkan Tumbuhan penghasil spora Jawabannya Cuma yang ini Lumut paku Tapi kalau dikatakan Tuliskan Atau sebutkan Tumbuhan penghasil biji Tumbuhan berbiji Itu ya Tumbuhan berbiji itu Ada berapa Ada dua Terbuka dan tertutup Terbuka itu Yaitu Tumbuhan gimnosperma Kalau dia tertutup Itu dia Angios sperma Itu dia Jadi tumbuhan Cuma ada tiga Lumut Paku Berbiji Briopita Pteridopita Dan Spermatopita Bisa ya Jadi inilah dia tentang Kata pengantar Masih ini Ini masih kata pengantar Kita belum masuk ke inti Intinya Ya kan Sampai disini Mengerti anak-anakku Saya rasa mengerti ya Sudah mengerti Maka Dipahami dulu Ya kan Dicatat dulu Kalau perlu dicatat Dimasukkan dulu dalam Otak-otak kanannya Dicerna dulu Baik-baik Kalau ada pertanyaan Nanti ditanyikan sama saya Di kolom komentar Atau dari mana Gitu ya Jadi Bapak mengopi dulu Bapak istirahat dulu Dan Kita lanjut Setelah kalian paham Setelah kalian cirna Tentang ini Terima kasih Oke Berjumpa kembali Dengan saya Jepri M.P. Syombing Ya kan Mungkin tadi Semua Anak-anak Sudah mengetahui Kata pengantar yang tadi ya Dan sekarang Kita akan belajar Lebih lanjut lagi Tentang Lumut Masih semangat Ah Ya kan Jika tidak semangat lagi Coba dulu Diingat cita-citanya Sudah diingat cita-citanya Apakah Cita-cita itu Bisa dicapai Bisa digapai Dengan cara-cara Yang tidak semangat Hal Oleh karena itu Harus tetap Semangat Jadi kita belajar Hari ini tentang Materi Lumut Kita lanjut Materi kita Nah Lumut Pertama-tama Kita mulai Dari gambarnya Jadi gambar Sederhana Lumut itu Kira-kira Seperti ini Jadi Lumut itu Dia mempunyai Bagian gametofitnya Dan mempunyai Bagian sporofitnya Pada bagian gametofit ini Nak Dia itu Mampu menghasilkan gamet Ada gamet jantan Dan ada gamet betina Namanya gametofit Ingat-ingat aja Kata-kata gamet Di atasnya Tumbuh sporofit Nah sporofit ini adalah Bagian dari Lumut Yang mampu Menghasilkan Spora Ingat juga kata-kata Sporo Spora Itu aja diingatnya Jadi pada lumut itu Ada gametofitnya Dan ada sporofitnya Dengan catatan Sporofitnya itu Tumbuh di atasnya Gametofit Ya Inilah gambar Sederhana dari sebuah Lumut Nah pada sporofitnya Lumut itu Diana Ada nanti tangkainya Ada Kapsulnya Ya Jadi Kesimpulannya adalah Kalau kita perhatikan Pada gambar ini Gametofit itu Mempunyai daun-daun kecil Dia Berarti kalau dia punya Daun-daun kecil Maka gametofit itu Dia mampu Untuk berfotosintesis Berarti gametofit itu Dia mampu Menghasilkan makanannya sendiri Nah Sementara sporofit Kalau kita perhatikan Di sini Dia tidak mempunyai Daun-daunnya Maka sporofit itu Tidak mampu Berfotosintesis Maka dia tidak mampu Membuat makanan Tapi Sporofitnya kok bisa hidup pak Ya pasti bisa hidup dong Karena dia memperoleh Makanan dari gametofit Jadi intinya adalah Gametofit Menghasilkan makanan Dan makanannya Dibagi-bagi Bersama dengan sporofitnya Ya Bapak rasa bisa mengerti ya Inilah gambar Sederhana dari sebuah Lumut Nah Setelah gambar Sederhana dapat kita ketahui Maka kita masuk sekarang Ke ciri-cirinya Nah Bapak goyang lagi ya Nah Ciri-cirinya itu Dari lumut itu Yang pertama adalah Dia biasanya hidup Pada daerah-daerah yang lembab Kenapa dia Pada daerah-daerah yang lembab Karena lumut itu butuh air Kenapa dia butuh air Nanti kita bahas ya Kenapa dia butuh air Nanti kita bahas Simpan dulu ya Yang berikutnya lumut itu Dia bersifat epifit Epifit itu apa artinya Melekat Dia melekat pada dinding-dinding Yang basah Melekat pada batu-batu Yang lembab Atau melekat pada permukaan-permukaan Tanah Kok bisa dia melekat Karena tadi dia punya Rizoid Rizoid ini yang digunakan oleh lumut Untuk melekat pada permukaan-permukaan Dan biasanya benda-benda itu Dia bersifat lembab Yang berikutnya lagi Nah adalah Lumut itu dia Bermetagenesis Apa itu pak Metagenesis Metagenesis Nah artinya adalah Pergiliran keturunan Ya kan Jadi lihat ini Jadi metagenesis Artinya adalah Pergiliran Ya kan Apa yang digilir pak Yang digilir itulah Pergiliran keturunannya Nah ya Nah inilah dia Metagenesis Dalam pergiliran keturunan Ada dua fase nanti disana Namanya bergilir Ya Ada yang diganti-ganti nanti disana Ada dua fase itu Sporofit dan gametofit Sporofit tadi apa Ini dia Penghasil Spora Gametofit itu apa Penghasil Gamet Nah gamet itu ada dua Ada gamet jantan Dan ada gamet beti Nah Dengan catatan yang perlu kita ketahui Nah Gametofit itu selalu dominan Dibandingkan sporofit Kalau pada tumbuhan lumut Ya Gametofit Selalu lebih dominan Dibandingkan sporofitnya Jadi kalau pertanyaan nanti disoal Jauhltup mendaki ke sebuah gunung yang lembab Jauhltup menemukan tumbuhan lumut Kemungkinan besar Yang ditemukan jauhltup itu adalah fase apa Nah Maka jawabannya sangat cepat Kita ketahui itu fase gametofit Karena apa Karena gametofit yang paling dominan Gametofit yang paling berumur panjang Gametofit yang sering kita lihat Itu aja kata kuncinya ya Yang berikutnya lagi adalah Tadi kan saya katakan Gametofit itu dia memiliki daun-daun Dan mampu berfotosintesis Nah Oleh karena itulah dia mempunyai kloroplas Kloroplasnya ini Dia itu berbentuk jala Dan ingat Ya kan Di kloroplasnya ini Ada sel yang besar dan mati Sel yang besar dan mati ini berfungsi untuk menyimpan air Ingat ya Kloroplas itu berbentuk jala pada tumbuhan lumut Dan dia mempunyai sel yang berukuran besar dan mati Dan sel yang besar dan mati ini dia berfungsi untuk menyimpan air Itu dia nak Ya menyimpan air dia Yang berikutnya Akar pada tumbuhan lumut itu dia Ini akarnya nih Hanya terdiri atas lapis sel Tapi perlu diketahui Dia tidak punya pembulu angkut Dia tidak mempunyai silem Dia tidak mempunyai phloem Pak Kok bisa dia mengangkut Nah ya kan Kok bisa dia mengangkut Tapi bapak bilang dia tidak mempunyai silem Dan dia tidak mempunyai phloem Nah Jawabannya saya gampang Pengangkutan air contohnya Pengangkutan airnya itu kan biasanya oleh silem Karena dia tidak punya silem Maka air pada tumbuhan lumut itu diangkut melalui pengangkutan antar sel Ya kan Pengangkutan antar sel secara imbibisi Ya kan Kemudian dia akan menyebar secara Daya kapilaritas Kok bisa pak daya kapilaritas Karena kan lumut itu dia kecil Karena kecil dia mempunyai daya kapilaritas Dan mempunyai daya aliran sitoplasma Atau bisa juga karena daunnya itu menguap Maka airnya tertarik Nah gitu ya Jadi dia tidak punya silem dan dia tidak punya phloem Jadi pengangkutannya itu secara itu contohnya ya Baru atracheopita Lumut itu atracheopita Apa itu atracheopita Dia tidak mempunyai pembuluh Dia tidak punya silem Dia tidak punya phloem Dan satu lagi Lumut menghasilkan spora Oleh karena itulah dia merupakan Mempunyai fasil namanya sporofit Bisa anak-anakku Bisa ya Jadi ini adalah satu contohnya Dilihat dengan lu Ditengok dulu Ditengok dulu Ciri-cirinya ini Bisa ditengok Bisa ditengok Bisa ditengok Oke Kalau bisa ditengok Kita masuk ke material berikutnya Pada lumut Terjadi namanya proses metagenesis Apa itu metagenesis? Jadi saya katakan Metagenesis artinya adalah Pergiliran keturunan Bagaimana Pak? Ceritanya Beginilah ceritanya Nah Tengok ya Sam Nah Metagenesis Nih Lumut Bermetagenesis Yang pertama-tama Nah Pergiliran keturunannya seperti ini Ya kan Pergiliran untuk menghasilkan keturunan baru seperti ini Ada spora Yang haploid Kromosomnya haploid Ini N ini bernicanya haploid Baru spora ini akan jantung ke tempat yang Ketempat yang tepat Ya kan Ketempat yang lembab-lembab tadi Akan tumbuh dia menjadi protonema Protonema ini apa Pak? Lumut yang masih muda Ya Dan dia juga haploid N Jadi N Ini juga N Lumut muda Pasti dia tumbuh menjadi lumut dewasa N Ya kan Jadi lumut muda Tumbuh menjadi lumut dewasa Yang tetap juga dia N Namanya sudah dewasa ya kan Kalau dia dewasa maka dia siap untuk bereproduksi Maka nanti akan ada Saf-saf-saf-saf Ada anteridium Ada arkegonium Ini adalah alat-alat kelamin Ini alat-alat kelamin Ya kan Ada anteridium untuk si jantan Arkegonium untuk si betina Ingat ya Anteridium untuk si jantan Arkegonium untuk si betina Kalau ini jantan Pasti sperma dong di bawahnya Menghasilkan sperma dia Ya kan Kalau ini betina Pasti ofum dong Yang dihasilkannya Tak mungkin lah anteridium menghasilkan ofum Betina menghasilkan sperma Itu gak mungkin lah Ya Oleh karena itu inilah ceritanya Anteridium N Sperma nya tetap N Arkegonium nya N Ofum nya tetap N Kemudian sperma ini akan berenang Oleh karena itulah Lumut tadi membutuhkan air Dia harus hidup di tempat-tempat yang lembab Yang ada airnya Karena sperma nya berenang Nah Mendekati ofum Ya kan Jadi bukan ofum Yang mendekati sperma ya Yang betulnya adalah Sperma nya berenang Mendekati ofum Bergerak spermanya Dengan gerak namanya Chemotaxis Chemotaxis itu adalah Gerak keseluruhan dari sperma itu Mendekati ofum Karena ofum itu memberi rangsangan Rangsangannya adalah bentuk jet-jet kimia Wih tertarik lah dia Merinang lah dia Susu 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 Terjadilah fertilisasi Terjadilah pembuahan N tambah N Hasilnya 2N Namanya gigot Ya kan Gigot ini nanti akan tumbuh menjadi sporofil Ya kan Tetap 2N Ya kan Sporofil nanti akan berkembang menjadi sporogonium Tetap 2N Sporogonium itu kotak spora Menghasilkan spora kembali Kok N ini pak Disini ya pak bilang N N oke masuk akal N oke masuk akal N oke masuk akal N oke masuk akal N tambah N 2N oke masuk akal Ini 2N 2N masuk akal semua Kok tiba-tiba ke N pak Karena dia mengalami pembelahan sel Yang namanya meiosis Meiosis itu pembelahan sel Yang mengurangi setengah kromosom induknya Nah ya Nanti kita bahas itu di kelas Kelas berapa ya Kelas 3 nanti ya Kelas 3 Makanya cepat-cepat naik kelas ya Gitu dia Dia itu metagenesis Nah ini metagenesis Pergiliran keturunan Yang mana keturunannya pak Dari mulai Ini nak Lumut dewasa ini Nah apa pak Corit aja lah ya Gak apa-apa lah ya Ini dia Lumut dewasa ini Inilah yang namanya Disebut Fase Gametofit Nah ini dia ya Sementara ini semua Nah Dari sini dia Nah adalah Fase Spor Spor Ada Ante Seratopsida Nanti ada Briopsida Ya Ada hepatikopsida Antoseratopsida Dan briopsida Nah Hepatikopsida ini Nah Dia mempunyai ciri-ciri Ya kan Dia berbentuk lembaran Ya kan Dia berbentuk lembaran Biasanya dia menempel Nah Menempelnya dimana Di permukaan tanah Di permukaan tebing-tebing Yang Lembab Ya yang lembab Dan yang berikutnya Ciri-ciri adalah Dia terapung Biasanya di permukaan air Juga ada Ya kan Yang contohnya Siapa pak Contoh hepatikopsida ini Ah Hepatikopsida ini Contohnya adalah Markantia Dan Ricciokarpus Ya kan Ada nama lumutnya Markantia Dan Ricciokarpus Hepatikopsida ini Dalam bahasa Indonesia Adalah Lumut hati Hepatitis Ya kan Hepati Ya kan Lumut hati Ini dia ciri-cirinya Ini dia contohnya Bisa mengerti ya Nah Bisa Nanti dicatat Nanti dicatat Perhatikan aja dulu ya Yang berikutnya Ciri-ciri Yang berikutnya Atau klasifikasi Yang berikutnya Adalah Antoceratopsida Antoceratopsida itu Dalam bahasa Indonesia Artinya adalah Lumutanduk Ya kan Lumutanduk Ciri-cirinya seperti apa Ah Ini saya berikan aja Habitatnya saja Biasanya kita jumpai Di tepi sungai Tepi danau Atau sepanjang selokan Kalau kita perhatikan Ini sungai danau selokan Ini semua lembab Ada airnya Ya kan Contoh-contohnya siapa ini Antoceros Itu contoh Antoceratopsida Ya kan Terus klasifikasi yang ketiga Ada Briopsida Nah Ya Atau lumut sejati Ya Dia biasanya hidup di tanah-tanah yang lembab Dia mempunyai batang yang tegak Dan batangnya itu bisa bercabang Dan mempunyai daun yang kecil Ya Contohnya siapa pak Spagnum Dan Polytricum Ya kan Jadi ini klasifikasinya Sam Ya Klasifikasinya Ada Ada si Hepatikopsida Lumut hati Ada Antoceratopsida Lumut tanduk Dan ada Briopsida Lumut sejati Ini ciri-cirinya Ini contohnya Ciri-cirinya Contohnya Ciri-cirinya Contohnya Bisa dia mengerti nak ya Ah Yang berikutnya yang terakhir Ada peranan Lumut punya peranan Apa peranan lu pak Ah Kita buat mengal Ah Ini peranannya ya Contohnya Markantia Ya kan Markantia itu Adalah contoh dari Hepatikopsida Dia bisa digunakan Sebagai obat Hepatitis Obat Hepatitis Ya Atau Obat Penyakit pada hati Ya Yang berikutnya adalah Spagnum Spagnum itu Biasanya digunakan Sebagai pengganti kapa Spagnum itu adalah Contoh dari Priopsida Ya Yang berikutnya Dia kalau di hutan Ya kan Di hutan Banyak lumut-lumut ini Di hutan Dia bisa digunakan Sebagai penyerap air Contohnya Banyak air Dia bisa menyerap Atau Es-es yang mencair Dia bisa menyerap Dan paling penting Ya kan Si lumut Digunakan sebagai Tumbuhan perintis Atau Vegetasi Perintis Jadi kalau ada Suatu daerah Suatu lahan Ya Yang tumbuh pertama kali Adalah Lumut Karena kan Kalau kita belajar Waktu HD kan Dari mana Keasalnya tanah Dari Pebatuan yang lapuk Siapa yang melapukannya Lumut Jadi tanah Itu berasal dari Pelapukan pebatuan Oleh lumut Ya kan Dan setelah tanahnya Dan setelah tanahnya ada Maka tumbuhlah Tumbuhannya Oleh karena itulah Lumut itu sering Dikatakan sebagai Vegetasi Perintis Jadi itu tentang Lumut Mudah-mudahan Bisa dimengerti Mudah-mudahan Bisa dipahami Ya kan Nanti akan saya Buat gambarnya ini Supaya untuk Dicatat ulang Di rumah Ya Jadi thank you Anak-anakku Jadi untuk materi Tumbuhan pakunya Kita lanjut pada Pertemuan berikutnya Tumbuhan berbijinya Kita lanjut pada Pertemuan berikutnya Dan Tetap semangat Stay at home Dan Jangan kemana-mana Tetap di rumah saja Belajar Perbaiki akhlak Karena sesungguhnya Indonesia tidak kekurangan Orang-orang pintar Tapi Indonesia Kekurangan orang-orang yang Jujur Ya kan Saya Jepri M.P. Siombing Ya kan Guru biologi kalian Ya kan Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Dalam Hari yang lebih baik Dan mudah-mudahan Semuanya baik-baik saja Dan Sampai kan salam saya Dengan orang tua kalian Dengan kakak-kakak kalian Dengan salam saudara kalian Ya kan Sampai ketemu Di kelas yang sebenarnya Karena jujur Mengajar secara online ini Susah Ya Saya lebih enak Berinteraksi langsung Dengan kalian Wahai anak-anakku Ya Oke Thank you Dan Say goodbye Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya